Intro Hey Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Inter dikabarkan segera memulai negosiasi perpanjangan kontrak Hagan Calhanoglu Kemungkinan pada Januari 2023 Sebagaimana dilansir Apsi Inter News bahwa Nerazzuri tidak ragu ingin memperpanjang kontrak pemain internasional Turki tersebut Hingga 2026 mendatang Gelandang berusia 28 tahun itu kini menjelma menjadi salah satu sosok penting di skuad besutan pelatih Simone Inzaghi Sejauh musim 2022-2023 ini ia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 5 asis Dalam 20 kali penampilan di semua kompetisi bersama Nerazzuri Dia bertekad untuk membayar kepercayaan Inter dengan mempersembahkan trofi di musim ini Terutama gelar skudeto yang gagal dipertahankan pada musim lalu Kontrak Calhanoglu di Giuseppe Meazza saat ini akan berakhir pada Juni 2024 Dan Nerazzuri memiliki opsi untuk memperpanjangnya setahun lagi hingga Juni 2025 Namun mengingat perannya yang vital di tim maka Inter siap menambah masa baktinya lebih lama lagi hingga 2026 Inter akan bertemu dengan agennya Gordon Stipic pada bulan Januari di Milan untuk menawarkan proposal pembaruan kontrak tersebut Calhanoglu sendiri berharap dapat tinggal lebih lama lagi di Inter Dia mengungkapkannya dalam sesi wawancara dengan Corriere della Sera baru-baru ini Saya baik-baik saja dan ingin semakin penting untuk Inter Direktur Auxilio belum menghubungi saya untuk negosiasi pembaruan kontrak Saya menunggu panggilan darinya Saya cinta Italia Saya ingin bertahan di Inter bahkan di akhir karir saya Jelasnya Romelu Lukaku tetap berlatih di hari libur Natal 2022 Dia bertekad mencapai kondisi fisik terbaik agar siap tampil di pertandingan melawan Napoli pada 5 Januari mendatang Sebagaimana dilansir Sport Mediaset via FC Inter News Bahwa pembaruan asal Belgia itu benar-benar bertekad untuk dapat memberikan kontribusi signifikan Buat Nerazzurri di paruh kedua musim 2022-2023 ini Dalam upaya memenangkan Scudetto Sehingga ia akan terus berlatih selama hari liburnya Bahkan saat hari Natal Seperti diketahui pelatih Inter Simon Enzaghi telah memberikan jatah libur kepada para pembaruannya Untuk menyambut Natal selama beberapa hari Sebagai kesempatan bagi para pembaruan Inter untuk berkumpul bersama keluarga Namun pembaruan berusia 29 tahun itu malah menjadikan libur ini sebagai momentum untuk meningkatkan kebugarannya Dengan tetap berlatih selama 3 hari libur yang diberikan oleh pelatih Tujuannya adalah agar sepenuhnya siap tempur menghadapi pertandingan pertama tahun 2023 Yakni melawan Napoli pada tanggal 5 Januari di Gilsepe Meaza Setelah bermuat selama 86 menit melawan Regina dalam pertandingan persahabatan Sang penyerang merasa bahwa kondisi fisik dan performanya semakin membaik Oleh karena itu ia memutuskan untuk tetap konsisten berlatih di hari-hari libur ini Sehingga dapat mencapai kondisi puncak pada Januari Empat pemain Inter yakni Stefan Defroy, Dalbert, Samir Handanovic, dan Alex Kordaj Kemungkinan besar akan hengkang dengan status bebas transfer pada jendela transfer musim panas mendatang Koriary adalah segera melaporkan bahwa keempat pemain tersebut adalah pemain yang paling mungkin pergi sebagai agen bebas Di antara pemain Narazuri yang kontraknya habis di musim panas 2023 Selain Milan, Skriniar yang kontraknya tengah diupayakan Inter untuk diperpanjang Juga ada tujuh pemain lain yang kontraknya dengan keb akan berakhir pada Juni 2023 Dalam kasus Danilo de Ambrosio, Matteo Darmian, dan Edin Zeko Kontrak mereka sepertinya akan diperpanjang oleh klub menurut Corriere de la Sera Namun tidak dengan Handanovic, Dalbert, Defroy, dan Kordaj Yang masih jauh dari kejelasan apakah mereka akan menandatangan di kontrak baru Sehingga keempatnya bisa angkat kaki dari Giuseppe Meaza di akhir musim Inter sedang mencari pengganti Hadanovic untuk menjadi pelapis bagi Andre Onana pada musim depan Nama teratas dalam daftar keinginan adalah Alessandro Kragno dari Monza Dan Agustin Rossi dari Boca Juniors Sejumlah back juga sedang dipertimbangkan untuk direkrut sebagai kemungkinan pengganti Stefan Defroy Yang hingga kini belum memberi respon terkait tawaran kontrak baru di Inter Inter dilaporkan kembali melakukan pertemuan dengan agen Milan Skriniar baru-baru ini Sebelum Natal untuk membahas kontrak baru Sang Pomoy Seperti dilansir gazeta.it via aksi Inter 1908.it Bahwa pertemuan tersebut berlangsung positif dan ada kepercayaan di antara kedua belah pihak Dialog tersebut menghasilkan bahwa Milan Skriniar akan merespon tawaran kontrak baru dari Inter Paling lambat pada pertengahan Januari 2023 Untuk memutuskan apakah akan bertahan atau tidak Sebelumnya back asal Slovakia berusia 27 tahun itu terus menerus menunda untuk memberi respon Yang memicu kekhawatiran dari Inter Namun setelah beberapa jam berdiskusi ke dalam pertemuan terbaru Para Direktur Nerazzurri dan Roberto Sistici selaku perwakilan dari Sang Pomoy Menyepakati untuk menggelar pertemuan puncak pada pertengahan Januari mendatang Prioritas utama Inter adalah pembaharuan kontrak Milan Skriniar Setelah itu baru kemudian fokus memperpanjang kontrak empat pemain penting lainnya Yakni Bastoni, Defray, Zeko, dan Darmiat Sebagai informasi kontrak Milan Skriniar di Stadion Giuseppe Miaza saat ini akan habis pada 30 Juni tahun depan Tawaran terbaru Inter untuk kesepakatan baru Skriniar adalah 6 juta euro bersih per musim plus bonus Yang merupakan kenaikan signifikan dari gajinya saat ini sebesar 3,8 juta euro bersih per musim Sementara itu Paris Saint-Germain terus mengganggu proses perpanjangan kontrak Skriniar Raksasa Perancis itu sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan tawaran kontrak mereka kepada Bekslovakia itu Untuk meyakinkan dia agar tidak memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri Inter kini dilaporkan bersaing dengan rival sekotanya AC Milan untuk mendapat keeper AC Monza Alessio Kragno pada jendela transfer musim panas mendatang Sport Mediaset melaporkan bahwa Nerazzurri terus melacak penjaga gawang berusia 28 tahun itu Sebagai kemungkinan pelapis untuk Andre Onana jika Samir Handanovic hengkang dari klub Seperti diketahui Inter tengah mencari pengganti pemain asal Slovenia tersebut dengan tujuan untuk mendukung Onana yang akan tetap menjadi keeper pilihan pertama Begitu juga dengan Rossoneri yang juga tertarik pada keeper Italia tersebut sebagai opsi cadangan bagi Mike Maiknan pada musim depan Kragno saat ini dipinjamkan ke Monza dari Cagliari Namun sejauh musim ini ia sangat kecewa karena tertinggal di belakang Michelle Lady Gregorio dalam urutan kekuasaan gara-gara cedera Dia bahkan belum pernah tampil di ajang seri A musim ini Namun pemain berusia 28 tahun itu masih dianggap sebagai opsi yang dapat diandalkan Monza diwajibkan untuk menembusnya seharga 3,6 juta euro pada Juni nanti jika mereka mampu bertahan di seri A Jika kesepakatan permanen itu terjadi, Brian Zoli akan tetap ingin melepasnya Dan Inter menjadi salah satu peminat yang paling serius mengamankan tanda tangannya Terima kasih telah menonton!